Twitter yang kita kenal sekarang akan berganti menjadi X. Kenapa? Selamat datang lagi di seputar internet, di mana kita akan ngebahas social media, konten kreator, dan tentu saja internet itu sendiri. Dan kali ini kita akan ngomongin Twitter lagi dan Elon Musk lagi. Catatan kaki, it's painful untuk ngomongin Twitter. It's not fun. It's not something that I enjoy. Tapi gue mesti cover sebagaimana ini adalah bagian dari program seputar internet. Jadi kalau ada sesuatu di internet yang menurut gue memang besar, jadi ya harus kita bahas. Sebelumnya rebranding ini hanya wacana, yang banyak orang duga termasuk gue akan diganti menjadi doge Twitter atau apapun itu yang ada hubungannya sama Twitter. Karena Elon Musk pernah mengganti logo Twitter menjadi dogecoin. Tapi ternyata nggak nyampe satu minggu, Elon Musk langsung mengambil keputusan yes, Twitter akan berganti nama menjadi X. Ngapain coba diganti dari Twitter jadi X? Nggak ada yang tahu, tapi yang pasti kita bisa lihat dari kejauhan bahwa Elon Musk itu emang punya semacam obsesi sama huruf X. Seperti salah satu kompeninya Space X dan nama anaknya yang ada tulisan X-nya. Gue nggak tahu itu sisanya dibaca gimana, pokoknya ada X-nya. Dan buat kalian yang belum tahu, Paypal yang sempat ada Elon Musk di sana, itu pengen ganti nama Paypal menjadi X apa gitu atau X doang. Yang di mana ide cemerlang dan kreatif Elon Musk ini akhirnya ditahan sama petinggi-petinggi lain selain dia. Paypal tetap menjadi Paypal. Tapi di Twitter, karena Elon Musk tidak ada yang ngawasin, tidak ada petinggi-petinggi lain yang bisa memendungi dia dari ide-ide kreatif dan luar biasa bilioner ini, terjadilah sekarang Twitter.com menjadi X.com. Oh iya, fun fact, sebagian besar orang di Indonesia itu nggak bisa buka X.com di handphone atau PC atau laptopnya. Karena website X.com itu diblokir ya, tentu saja. Karena website itu sedikit mencurigakan, bukan terkesan seperti website yang... atau website yang bisa membahayakan banyak orang karena ada X-X-nya. Kali ini gue bilang ya nggak salah-salah amat ya pemblokirannya, karena ya website yang ada X-nya itu emang berbau seperti... ya itu, udah didominasi di internet yang ada X-nya itu ya begitu. Ini gue akan kritik Elon Musk ya, silakan para fanboy Elon Musk belain dia di komen di bawah, lu mana bisa lu mikir kayak bilioner, lu mana bisa lu mikirin kayak orang kayak berpikir, dia tuh pikirannya tuh out of the blocks, blablabla... Tapi gue akan tetap kritik, yaitu secara branding dari segi social media dan internet, di mana gue udah bekerja ngurusin bagaimana branding itu hadir di internet, terutama di social media. Sudah berhasil branding Twitter, teman-teman. Kita semua udah tertancap nih di kepala kita ya, di mindset orang-orang ya. Kalau ada mini blog atau semacam social media yang isinya lebih banyak kata daripada media, gambar, dan video, kita pasti nyebutnya Twitter. Kalian mau nulis sesuatu, ya, kalian bilangnya nge-tweet. Ya kan, bukan nge-X. Ada sesuatu yang pengen kalian repost, kalian bilangnya nggak repost di Twitter, kalian bilangnya retweet. Ada quote retweet, ada juga istilah tweet tuh kayak suara burung gitu, berciut-ciut dia, nge-tweet, nge-tweet, nge-tweet. Makanya jadi Twitter, kayak banyak burung yang lagi nge-tweet. Sekarang lagi nge-X kita semua nge-X, X, 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 X gitu. Karena banyak X, jadi nama website-nya X. What? Bayangin branding yang udah bagus, dibangun bertahun-tahun sama Jack dan timnya di Twitter awal, sekarang diganti begitu aja sama Elon Musk, jadi X. Dengan alasan dasar fondasi ilmu teori yang buat gue yang emang nggak sekaya Elon Musk, nggak sepinter Elon Musk, nggak se-fortune Elon Musk, nggak setinggi Elon Musk pendidikannya, yang nggak ngerti apa fondasinya ganti jadi X. Sesimpel karena lu suka sama huruf X. Kan kalau dulu kita diskusinya kayak, eh lu follow Twitter gue ya gitu, follow my Twitter gitu. Kalau sekarang, follow my X. You mean your X girlfriend or youraxe.com social media? Nggak, nggak apa ya? Nggak masuk. Gue udah bikin konten yang kayak gini ya, tapi gue akan ulang di sini. Kan kalau ada video di TikTok, kita bilangnya TikTok video. Kalau ada video di YouTube, kita bilangnya YouTube video. Kalau ada di Twitter, Twitter video. Nah sekarang, Twitter ganti nama jadi X. Jadi, video-video di Twitter disebutnya sebagai, eh? Nah, kan? Nggak ngerti. Sumpah aneh banget, dan masih banyak banget orang memuji-muji dia gitu loh. Lu pengen banget gitu ya, dapet 1 juta dari Elon Musk ya. No ambil no tes lain di depan no, sono. Menurut gue ini udah sangat jelas, udah sangat clear bahwa ini bukanlah sebuah tindakan korporat, tindakan perusahaan, tindakan cerdas kreatif, sebuah perusahaan teknologi gitu, untuk jadi lebih baik, untuk meningkatkan kualitas dan lain-lain. Ini bener-bener kayak, maaf banget gue mesti bilang, bocah dikasih mainan. Ya suka-suka dia mau diapain gitu loh. Dan ini kebetulan bocanya punya banyak uang, dan mainannya adalah Twitter. Coba bantu gue belain Elon Musk gitu. Bantu gue paham kenapa Elon Musk melakukan tindakan ini dan tindakan ini tuh adalah tindakan yang benar gitu, untuk ngurus Twitter. Selain untuk membuat dia jadi media daring ya, media daring tuh kayak selalu dibicarakan, selalu diberitakan, selalu diinformasikan, selalu masuk koran dan berita-berita gitu. Itu gue paham banget gitu loh. Tapi untuk Twitter sendiri, gue nggak melihat itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat menjunjung tinggi kreatifitas dan kemajuan perusahaan. Dan jelas ini adalah sebuah kemunduran dan PR banget. Belum lagi kasus-kasus di belakangnya, yang ini semua masih pertanyaan ya. Ada yang katanya punya ad mention X gitu loh, yang katanya mau dibeli Elon Musk, tapi ternyata nggak jadi dibeli. Terus katanya cuma dapet apa gitu, atau diambil secara tiba-tiba gitu, gue nggak ngerti. Logo X yang katanya bukan desain Elon Musk, atau perusahaan Twitter, atau timnya, tapi punya orang lain. Dan video perkenalan X-nya dia kayaknya nggak mau sewa tim khusus lagi, tapi dia malah ngambil di stock template video. Which is fine, which is nggak apa-apa gitu ya. Tapi kayak lu rebranding seriusan nih, pake video template yang emang boleh lu pake gitu ya, untuk perusahaan sebesar Twitter yang lu beli dengan, sampai membuat lu turun peringkatnya dari nomor 1 di dunia orang terkaya, jadi nomor 2. Lu rebranding dengan ambil video template gitu, nggak mau hire seseorang gitu. Sudah jelas menurut gue ini adalah bentuk Elon Musk yang udah kayak, udahlah suka-suka gue Twitter gitu loh, karena ya Twitter adalah sesuatu yang dia beli karena terpaksa, buat kalian yang belum mempelajari, Elon Musk itu memang awalnya mau beli Twitter, tapi nggak jadi, tapi akhirnya dipaksa untuk membeli Twitter. Gue udah bikin banyak videonya, kalian bisa lihat yang paling terakhir, yang dimana Elon Musk akhirnya mau menuntut pengacara, yang membuat dia terpaksa, bukan terpaksa, tapi ya kalah gitu, dan harus mengalah dengan, ya lu belilah tuh Twitter, karena katanya lu mau beli tuh. Penjelasan panjangnya ada di video itu, kalian tonton aja. Jadi ya karena ini adalah barang yang terpaksa dia beli, dan sampai sekarang belum berhasil dia nemuin cara, belum berhasil nemuin sebuah metode manuver untuk membuat ini menjadi profit, walaupun udah ada centang biru berbayar. Tapi nyatanya, gue rasa Elon Musk udah kayak mau, ya suka-suka gue lah, gue punya banyak duit, gue orang kaya, lu mau ngomong apa? Yang menurut gue ya, ya memang betul sih gitu loh, ya dia yang punya duit suka-suka dia gitu, tapi bukan berarti tindakan dia terhadap konsumen itu, nggak bisa kita kritisi gitu, apalagi kita para pengguna Twitter. Mungkin kalian nggak gunain sih, tapi ya boleh juga sih kritisi. Ada yang bilang katanya, kalau Elon Musk itu pengen bikin super apps dari Twitter ini, yang buat gue nggak masalah, emang udah banyak kok perusahaan-perusahaan yang pengen social medianya atau aplikasinya itu jadi super app. Buat yang belum tau, super app itu satu app untuk semua, nggak cuma buat nge-tweet, tapi buat bayar listrik, bayar makanan, buat pesen makanan online, pesen tiket online, bayar apa lagi tuh, cicilan dan lain-lain, pokoknya jadi satu app untuk semua lah. Tapi yang nggak perlu, lu rebranding itu jadi X. Seriusan, lu kan bisa kayak, eh tweet me the money gitu kan, lu mau bayar duitnya, tweet aja gitu kan, masih dapet gitu brandnya gitu tuh, kayak, oh lu mau bayar gue, X in aja gitu, X in, can you X me the money? Ya lu bisa punya perusahaan X, sebagai apa ya, beyond gitu, sebagai kepala perusahaannya gitu loh, dan salah satu produknya Twitter gitu, ngapain Twitter yang diri branding gitu, karena aneh, tetap menurut gue ini, putusan yang aneh lagi-lagi ya, buat kalian yang belum tau, ini akibatnya kalau lu punya sesuatu itu, punya kuasa, punya power, yang berlebihan tanpa pengawasan, Elon Musk ini di Twitter ini, nggak ada pengawasan, tapi ya again ini perusahaan dia, suka-suka dia, dia mecat banyak jajarannya, banyak orang-orang yang bisa ngawasin, dan memperingati dia, tapi yaudah, akibatnya jadi apa? I don't think it's a productive thing, I don't think it's a good thing, I don't think it's something yang, apa ya, lebih baik daripada sebelumnya, it's just worse, lebih buruk. Ya mau gak mau, kali ini kita mesti sepakat dan setuju, sama pemikiran Bayem, yang mungkin udah, apa ya, dead meme, tapi ya, Elon Musk punya, duit, Elon Musk punya kuasa, tapi menurut gue, dengan begini apakah Twitter makin rame, seperti yang gue udah singgung, karena ya, aksi dia yang stun, marketing dia yang mengubah X ini, pasti akan jadi banyak pembicaraan, gue aja sampe meng-cover info ini, untuk kita pelajari bersama, ya pasti akan ada traffic yang masuk, pertanyaannya ada duit yang masuk, nggak, di era dulu mungkin orang-orang merajai traffic, ya tapi kalau kalian pelajari dikit gitu ya, buat apalagi di startup dan lain-lain, kayaknya sekarang udah eranya balik ke fundamental, ini profit apa nggak, gue juga udah bilang dari dulu, Elon Musk manfaatin Twitter, buat marketing dia sebagai Elon Musk, apapun usaha dia, entah di Tesla, entah di Doge, dan lain-lain, dan terbukti kan, dan ya yang paling kesian adalah, orang-orang yang biasanya selama ini, cari duit di Twitter, temen-temen gue tuh yang ilustrator, yang buka komision, dan lain-lain, mereka makin pusing, algoritmanya berubah prefer, yang mesti bayar per bulan, berapa, 8 dolar-dolar, buat centang biru, sekarang DM dibatasin, kalau kalian nggak tahu, jadi tuh nggak bisa DM banyak orang, jadi orang susah untuk nge-DM orang, susah untuk order komision ke temen-temen, kalian-kalian yang buka usaha, buka jasa di Twitter, mungkin kalian yang, gue kan nggak gitu ya, mungkin kalian yang ilustrator, atau apapun gitu, yang buka jasa yang bener ya, jasa yang bener di Twitter, ngerasain dampaknya nggak apa, malah makin banyak pesenan, atau malah jadi makin kacau, coba komen di bawah, atau kalian sendiri sebagai user Twitter, yang melihat Twitter makin kesini, makin Elon Musk aja dah, pokoknya suka-suka dia lah, mau jadi apa, kalian juga bisa curhat dan kritik, di komen di bawah, atau kalian nggak setuju, kalian ini para fanboy Elon Musk, yang pengen sekali mendapatkan Tesla gratis, dari beliau kapan-kapan nanti, kalau dia visit lagi ke sini, ya silahkan, gue sangat membuka, ruang kolom komentar di bawah, buat para fanboynya Elon Musk, gue penasaran nih, kemarin-marin gue dari, rujak di Twitter sekarang, gimana nih kalian nih, apakah masih fanboy, sama bapak satu ini, gue nggak sabar sih, menunggu komentar yang bilang, wah dasar lu budak, Mark Zuckerberg gitu kan, lu pengen semua orang pindah ke thread ya, selalu melihat, sesuatu itu putih dan hitam gitu, kalau nggak kubuai, kubuai gitu, padahal gue, mengkritisi dua-duanya, itu aja dari gue Eno Bening, mengenai Twitter menjadi X, seperti biasa, informasi itu bergerak cepat, dan belum tentu gue bisa cover secepatnya, di video-video di Youtube, jadi, jangan lupa untuk subscribe, untuk info terbarunya, dan kalau kalian mau support langsung gue, kalian bisa klik tombol join di bawah, jadi kita bisa obrol ini di Discord, atau kalian juga bisa melakukan hal tersempel, yaitu dengan follow gue, di berbagai macam social media gue, gue tunggu komentar-komentar kalian, dan untuk kita semua, stay X, and, video, stay clean and sound, bye.